7 kesalahan fatal dalam pemberian pakan pada ayam petelur Ternak ayam petelur memang tidak bisa dilepaskan dari komponen pakan. Pakan menduduki tingkatan prioritas yang paling tinggi. Dalam biaya produksi atau biaya operasional pekan ini bisa menyentuh angka 80%. Maka setiap peternak ayam petelur perlu sekali memberikan perhatian lebih dalam mengatur atau manajemen pemberian pakan untuk ayamnya. Lalu apa saja kesalahan fatal yang dilakukan peternak dalam hal pemberian pakan untuk ayam petelur yang mereka ternakan? Simak informasinya di bawah ini ya. 1. Kurangnya suplai pakan di usia 0 hari sampai 4 minggu Di usia ayam baru menetas sampai usia 4 minggu ini merupakan usia yang sangat penting dalam pertumbuhan ayam. Bila pakan tidak disuplai dengan baik, maka pertumbuhan pun akan terganggu dan pembentukan organ dalam tubuh ayam akan kurang maksimal. Di usia ini pakan perlu disediakan full selama 24 jam. 2. Tidak konsisten dalam waktu pemberian pakan Saat peternak tidak memberikan pakan secara konsisten dilihat dari waktu pemberiannya. Hal ini bisa menimbulkan ayam stres dan menurunnya tingkat produksi telur dan bila sangat fatal ayam bisa berhenti produksi sama sekali. Perencanaan waktu yang tepat bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Ukur waktu yang bisa Anda lakukan untuk secara terus menerus sama dalam memberikan pakan. 3. Mengganti pakan tiba-tiba Resiko ayam stres bisa terjadi bila pakan diganti secara mendadak. Maka jika Anda membeli ayam petelur yang sudah siap nelur atau pulet ayam maka perlu bagi Anda untuk mengetahui jenis atau merek pakan apa yang diberikan saat ayam dibesarkan. Ikuti pakan yang sama agar stres pada ayam petelur kita tidak terjadi. Namun bila memang pakan tersebut sulit didapatkan, Anda bisa juga menggantinya dengan cara bertahap. Awalnya pakan merek jenis yang lama dicampur dengan jenis merek yang baru, kemudian yang merek yang lama sedikit demi sedikit dikurangi sampai total beralih ke pakan yang baru. Harapnya dengan teknik ini ayam tidak kaget dan tetap nyaman dengan pakan barunya tanpa disadari. 4. Masalah dalam memberikan air minum, bisa terjadi air minum tidak lancar atau bahkan habis. Dan bisa juga kualitas air minum tidak bagus. Air minum membantu dalam proses pencernaan makanan, maka jika kebutuhan minum tidak dipenuhi maka proses pakan yang dicerna di dalam sistem organ dalam ayam petelur pun tidak berjalan dengan baik. 5. Pakan tercecer saat memberi makan Pakan yang tercecer akan nampak sedikit memang, tapi bila hal ini berlangsung terus-menerus maka jumlahnya akan banyak. Jika banyak yang tercecer atau terbuang tentu saja akan mengurangi profit dari ternak ayam petelur kita. 6. Tidak membersihkan wadah pakan dengan baik Wadah pakan yang tidak bersihkan dengan baik akan menjadi tempat bersarangnya jamur dan bukan tidak mungkin menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit. Walaupun pakan ayam petelur dipilih yang paling bagus kualitasnya tapi hal yang nampaknya seder. 7. Salah dalam memilih jenis pakan ayam Walaupun terlihat sudah sangat umum tapi ada saja peternak yang salah dalam menentukan jenis pakan yang tepat sesuai usia ayam. Berikut penjelasan jenis pakan sesui umurnya Starter, anak ayam, usia 0-4 minggu Grower, masa pertumbuhan, usia 4-16 minggu Layar, masa produksi telur, usia 16 minggu ke atas Pilih pakan dengan jenis yang sesuai dengan usianya Anda bisa memastikannya dengan membaca label di kemasan pakan ayam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!